salam teman-teman mari kita lanjut lagi dengan kuliah pasca kolonial kita hari ini yang akan kita bahas adalah topik orientalisme dengan merujuk terutama pada buku Edward Said dengan judul yang sama orientalism nah sebelum masuk ke topik orientalisme sendiri mari kita lihat sedikit tentang penudis buku tersebut yaitu Edward Said atau Edward Wadisait yang hidup dari tahun 1935 sampai 2003 almarhum Edward Said ini lahir di Jerusalem dari keluarga Palestina yang bagian kristanya minoritas kristanya dan dari awal memang keluarganya ini dari sisi ayahnya berkebangsaan Amerika jadi Edward Said menjadi warga negara Amerika ini mungkin cukup khas ya banyak intelektual pasca kolonial punya sejarah yang cukup hybrid seringkali berasal dari minoritas di negaranya sendiri kemudian juga sering minimal untuk periode tertentu dalam hidupnya justru hidup di negara barat begitu pun Edward Said dia kemudian kuliah dan mengajar di Amerika Serikat mulai dari tahun 1963 mengajar di Columbia University dan di sini kita lihat beberapa karya-karyanya masih ada yang lain tidak semua saya daftarkan nah orientalism ini karya pertama yang mendapat perhatian besar ada karya sebelumnya tapi yang membuatnya terkenal dan juga cukup menuai kontroversi itu adalah karya orientalisme yang ingin kita bahas hari ini maaf nah mari kita masuk sedikit ke topik orientalisme jadi ya buku ini judulnya orientalisme dengan mendeskripsikan sesuatu yang memang dinamakan Said sebagai orientalisme tapi bukan berarti Said ini yang menciptakan istilah itu dia menggunakan istilah yang memang sudah ada dan buku itu karya Edward Said ini ditulis untuk mendefinisikan tapi juga kemudian mengkritik orientalisme ini jadi ini sekaligus kritik terhadap orientalisme bukan semacam usaha untuk mempromosikan orientalisme nah jadi orientalisme ini sebenarnya apa ya gitu kan orientalisme pertama adalah nama untuk sebuah bidang akademis khusus yang mempelajari sesuatu sebuah wilayah seapa juga manusia-manusia tertentu apa area geografis tapi bukan hanya geografis juga ya manusia-manusia dan sebagainya yang disebut sebagai orient gitu kan timur gitu kalau dalam bahasa Indonesia jadi mendeskripsikan orient itu gitu kan itu yang disebut sebagai orientalisme di dunia akademis dulu ketika saya kuliah di Universitas Indonesia fakultas dimana saya kuliah itu masih bernama orientalistik dalam bahasa Jerman jadi masih ada semangat semacam itu gitu kan bahwa segala macam jurusan yang berkaitan dengan Asia juga Afrika mempelajari Timur Tengah mempelajari Islam gitu kan tapi juga kemudian sampai mempelajari Indonesia gitu kan itu semuanya disebut sebagai orientalistik jadi ada konsep orient itu disitu sekarang sudah berganti namanya di Universitas Alma Mater saya itu sekarang namanya studi Asia Afrika tapi waktu itu masih namanya seperti itu jadi ya nama untuk sebuah bidang yang mempelajari timur nah lebih jauh lagi ini digambarkan site dalam pengantar bukunya orientalisme itu jadi ya dia melihat betapa orientalisme ini kemudian bukan sekedar nama untuk sebuah bidang akademis tapi menjadi sesuatu yang jauh lebih luas yaitu semacam style of thought atau gaya berpikir gitu kan yang berdasar pada konsep itu gitu kan konsep orient atau pembedaan antara timur dan barat antara orient dan oksiden nah ini terjadi bukan hanya di dunia akademis tapi juga jauh lebih luas daripada itu misalnya di lewat karya sastra lewat seni kisah perjalanan kemudian budaya populer dan film dan sebagainya di masa kini masih berlanjut sampai saat ini jadi apa ya style of thought dimana orang selalu membedakan barat dan timur dan membaik otomatis muncul imajinasi imaji tertentu imaji-imaji tertentu bagi orang barat tentang apa itu timur gitu dan secara khusus memang di orientalisme Said lebih banyak berbicara tentang orient dalam arti khususnya timur tengah Indonesia sebenarnya bisa dimasukkan ke situ tapi hampir sama sekali tidak dibahas oleh Edward Said jadi fokusnya di timur tengah sebagai asal usulnya sendiri juga tapi memang konsep itu sangat bisa diaplikasikan juga untuk membahas sikap orang barat terhadap Indonesia juga sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai timur nah jadi ada imaji-imaji tertentu yang selalu muncul tentang apa itu timur ya kita melihat disini misalnya salah satu lukisan khasnya yang menggambarkan timur tengah yang antara lain khas dan saya rasa sampai sekarang menjadi imaji dominan yang muncul dalam benak orang-orang Eropa atau Amerika kalau memikirkan timur tengah adalah imaji seperti ini ini imaji khas yang menggambarkan harem jadi membayangkan perempuan-perempuan yang disembunyikan tapi kemudian sering digambarkan sangat erotis di dalam harem itu imaji lain yang sering muncul adalah imaji lain yang sering muncul adalah lanskap timur tengah dengan Dengan hal-hal seperti onta, padang pasir, rumah atau masjid khas di Murtengah. Jadi biasanya imaji-imaji yang terkesan tradisional sangat jauh berbeda daripada dunia barat. Itu yang kemudian menjadi imaji-imaji khas yang langsung muncul di penak orang kalau mendengar kata Orient. Nah ini misalnya salah satu imaji atau lukisan terkenal. Lukisan ini juga bisa kita lihat di salah satu versi buku Orientalisme dipakai untuk cover. Jadi ya dunia yang berbeda daripada barat, dibayangkan sangat jauh berbeda, tapi juga aneh, ganjil. Sering juga ada unsur erotisnya dan unsur tradisional tidak maju atau modern seperti barat. Nah ini tidak disebut oleh saya dalam bukunya, tapi saya mencoba untuk mencari imaji-imaji berkaitan dengan Indonesia yang mungkin juga bisa dimasukkan ke dalam kecenderungan orientalis ini. Nah ini dari sebuah buku yang dibuat oleh seorang Jerman yang menampilkan foto-foto yang diambil di Bali. Nah buku itu cukup ganjil ya. Saya pernah melihat bukunya secara langsung di perpustakaan kampus saya di Universitas Hamburg. Jadi ya seluruh buku itu isinya sangat banyak foto telanjang. Mungkin setengah dari buku itu adalah foto yang diambil di tempat mandi gitu kan. Jadi menggambarkan orang lagi mandi gitu kan. Jadi ada unsur erotis yang mirip dengan lukisan-lukisan Timur Tengah tadi. Juga ya selalu menggambarkan manusia Bali sebagai sangat berbeda daripada orang barat. Lebih polos katakanlah gitu kan. Tidak malu dengan ketelanjangannya. Nah saya pikir mungkin kenapa tidak malu di foto ketika sedang mandi. Mungkin karena memang mereka belum paham bahwa mereka sedang di foto gitu kan. Mungkin belum kenal dengan alat kamera. Jadi dampak apa adanya di saat sedang mandi ini gitu kan. Nah jadi ya ini saya pikir walaupun agak berbeda kecenderungannya. Tidak persis sama dengan yang di Timur Tengah. Tapi kecenderungan-kecenderungan serupa dalam memandang Timur juga bisa ditemukan dalam sikap ya peneliti, pejalan, dan orang Eropa lainnya yang berkunjung ataupun yang mengimajinasikan Indonesia. Ini juga masih terkait Bali. Ini sebuah kartu pos yang ditampilkan di buku Adrian Vickers, Paradise Created. Sebuah buku menarik tentang sejarah Bali. Bagaimana Imaji Paradise itu diciptakan dalam mengimajinasikan Bali. Nah kartu pos ini bagi saya menarik. Karena di situ juga Adrian Vickers mempersoalkan bagaimana kartu pos ini dibuat. Jadi foto ini agak ganjil karena sebetulnya penari Bali itu tidak pernah duduk dalam posisi seperti ini. Itu posisi yang khas untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Tapi untuk foto ini dibuat seperti itu. Jadi itu pose yang diperankan khusus untuk membuat foto ini. Dan itu bagi saya menarik ya untuk mengilustrasikan apa sebetulnya yang terjadi dalam representasi timur yang dibahas oleh Edward Said ini. Di mana timur itu bukan sekedar direpresentasikan apa adanya, tapi justru diciptakan imaji stereotipikal tertentu. Nah ini terilustrasikan di sini di mana kita bisa melihat betapa penari Bali ini disuruh duduk dalam posisi yang mungkin dianggap melambangkan timur, mungkin dikaitkan dengan buddhisme di mana selalu kita melihat pose duduk persilah seperti ini. Nah sehingga itu yang kemudian ditampilkan sesuai kehendak fotografer bukan sesuai realitas yang diamati. Nah kembali ke definisi yang diberikan Said atau penjelasan yang diberikan Said di pengantar bukunya tentang apa yang dimaksudkannya dengan istilah orientalisme ini. Orientalisme ini sebetulnya apa? Nah setelah membahasnya sebagai bidang akademis dan sebagai sebuah style of thought tadi, Said kemudian menyatakan bahwa secara lebih luas lagi sebetulnya orientalisme ini merupakan sebuah wacana. Ini merujuk ke istilah wacana Foucauldian yang sudah sempat kita bahas cukup mendalam. Nah jadi sebagai orientalisme ini merupakan sebuah wacana. Nah atau bisa juga didefinisikan sebagai the corporate institution for dealing with the Orient. Nah jadi institusi atau wacana yang dipakai oleh orang Barat untuk mengurus, membicarakan Timur. Nah gaya orang Barat untuk mendominasi, untuk membentuk ulang, untuk memiliki otoritas atas Orient. Nah sudah kita bahas ketika kita membicarakan Foucauld, bahwa wacana itu memiliki fungsi membatasi. Membatasi apa yang bisa dikatakan tentang satu hal. Nah ini juga yang terjadi di sini. Jadi orientalisme ini menjadi wacana otoritatif yang membatasi apa yang dikatakan tentang Orient. Nah itu jadi ini bisa dibayangkan misalnya ketika seseorang itu mulai membahas sesuatu yang terkait dengan Timur, dengan Orient. Maka otomatis langsung akan muncul berbagai imaji tadi, yang menjadi khas. Berbagai karakterisasi manusia dan wilayah geografisnya, bahasanya dan sebagainya. Yang sudah dibuat oleh akademisi, ataupun disebarkan oleh budaya populer, oleh sastrawan, seniman, dan sebagainya. Nah itu langsung akan hadir, sehingga kita berbicara, setiap individu berbicara tentang Orient, Orient itu otomatis harus berbicara di batas itu. Sulit untuk mengatakan sesuatu tentang Orient yang tidak masuk di dalam wacana tersebut. Yang paling mendasari adalah juga bahwa sudah sangat sulit gitu kan, sampai saat ini kita berbicara tanpa menggunakan istilah Orient dan Oksiden atau Barat dan Timur ini. Selalu itu ada gitu kan, dan kita mengkritiknya, kupun kita ya tetap harus menyebut itu gitu kan. Kita sulit untuk berbicara gitu kan, dengan sama sekali tidak menggunakan pembedaan itu gitu kan. Itu sudah menjadi wacana bersama yang digunakan, bukan hanya oleh orang Barat sendiri, tapi orang di mana-mana. Nah, hal menarik juga yang bisa dilihat berkaitan dengan wacana ini adalah bahwa Orient ini juga kemudian punya fungsi tersendiri untuk orang Barat, kan. Ini memang wacana orang Barat, bukan wacana orang Timur sendiri. Nah, Orient ini kemudian hadir di budaya Barat sebagai the other-nya Barat. Nah, jadi ini sebuah kekhasan di mana memang orang kan sering mendefinisikan identitas dengan mendefinisikan juga liannya, gitu kan. Jadi, siapa diri kita sering kita definisikan dengan mengatakan saya bukan itu, gitu kan. Nah, bukan itu, gitu kan. Bagi Barat itu adalah the Orient, gitu, Timur. Jadi, bagaimana Eropa kemudian mendefinisikan diri, juga menambah kekuatan menurut Said, gitu kan. Jadi, gained in strength and identity. Jadi, menambah kekuatannya dan identitasnya dengan selalu membedakan diri dari Orient, gitu kan. Nah, ini juga lebih rumit lagi, ya. Ini konsep psikoanalisis yang masuk di situ, di mana juga Orient itu kemudian menjadi semacam bawah sadarnya Barat, gitu kan. Jadi, hal-hal yang direpresi dalam diri orang Barat, itu kemudian diwujudkan dalam imaji-imaji Timur, gitu kan. Nah, misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, gitu kan. Imaji-imaji perempuan telanjang, misalnya, yang mungkin dianggap tidak pantas, gitu kan. Dianggap seakan-akan tidak ada di budaya Barat, kemudian dihadirkan sebagai bagian dari imaji haremnya orang Timur Tengah, misalnya, sebagai salah satu contohnya. Oke, nah ini sudah sebagian sudah saya singgung, gitu kan. Nah, jadi ya salah satu hal utama yang terjadi lewat wacana Orientalisme ini adalah muncul keyakinan bahwa ada Orient dan Oksiden, Timur dan Barat yang saling berhadapan ini. Yang berbeda secara substansial ini. Nah, ini kan gagasan yang unik sebetulnya. Kalau kita melihat muncul tiba-tiba, gitu kan, atau mungkin tidak tiba-tiba dalam sejarahnya, tapi muncul ya di periode tersentuh, gitu kan, menguat, gitu kan, keyakinan bahwa ada dua jenis budaya semacam itu, gitu kan, budaya Timur dan budaya Barat, gitu kan. Nah, sedang kita tentu tahu betapa pluralnya masyarakat di dunia ini, gitu kan. Nah, betapa anehnya, gitu kan, bahwa muncul gagasan bahwa sebagian itu bisa dinamakan Barat, dan yang dinamakan Barat ini pada dasarnya semua mirip satu sama lain, lalu ada yang lain yang dinamakan Timur, dan itu juga pada dasarnya serupa atau sama satu sama lain. Jadi, seakan-akan ada dua jenis masyarakat semacam ini yang bisa dibedakan secara tegas. Ini tentu saja gagasan yang sebetulnya ganjil dan tidak realistis, tapi saking menjadi common sense sampai saat ini, dan sehingga kita pun saat ini mendengarnya tidak lagi heran kalau orang menggunakanlah masyarakat Timur kan begini, manusia Timur itu begini, begitu. Itu hal yang sangat umum kita dengar di Indonesia pun demikian. Nah, jadi keyakinan bahwa Barat dan Timur ini menjadi dua entitas yang berbeda, yang masing-masing punya karakteristik sendiri, dengan catatan tentu bahwa dalam konsep Orientalisme ini, Oksidennya, Baratnya itu selalu yang superior. Nah, pembedaan ini menjadi bagian integral dari pemikiran Barat. Nah, dan itu munculnya ciri khas pemikiran Barat ini yang dibahas secara mendalam dalam buku Orientalismenya Edward Said, yang juga sekaligus menjadi salah satu fondasi kajian pasca kolonial, bisa dikatakan. Jadi, salah satu kajian relatif awal yang sangat penting, dan sampai sekarang sering dirujuk. Nah, kita tentu harus sadar bahwa pembedaan antara dua entitas itu bukan sesuatu yang secara alami ada, tapi merupakan ciptaan. Jadi, bukan istilah Timur itu dipakai sekedar sebagai deskripsi terhadap entitas yang ada, tapi pembedaan itu, menamakan budaya-budaya tertentu sebagai Orient, dan yang lain sebagai Oksiden, itu merupakan ciptaan Barat. Nah, jadi ini kira-kira oposisi binar yang sering kita temukan dalam pemikiran seputar Orient dan Oksiden ini. Jadi, Orient sebagai yang irasional, yang lebih sensual, yang malas, yang primitif atau barbar, yang statis. Ini juga sesuatu yang sering ditemukan, yaitu seakan-akan Timur itu tidak berubah, tapi terus-menerus dalam keadaan yang sama, budaya yang terus bergerak, berkembang cepat, menjadi modern, itu adalah budaya Barat. Sedangkan budaya Timur dibayangkan sebagai, ya, begitu-begitu saja, statis. Nah, juga dari segi gender, sering ada imaji seakan-akan Orient itu lebih feminin. Bukan berarti bahwa yang dilihat hanya perempuannya, tapi maksudnya bahwa Orient itu sendiri dibayangkan dalam posisi seperti seorang perempuan, baik dari segi misalnya lebih pasif, seakan-akan menanti didominasi oleh Barat, tapi juga mungkin dalam penilaian negatif, ya, tadi lebih irasional, perempuan juga sering digabayangkan lebih irasional, jadi segala stereotip gender yang umum kita temukan di masyarakat, apalagi di zaman dulu, itu kemudian juga dilekatkan pada Orient. Nah, jadi Orientalisme ini sebuah wacana yang sangat meluas, sehingga di saat itu, sejak munculnya atau menguatnya wacana semacam itu, sampai saat ini sebenarnya, tidak mungkin seseorang, termasuk diri kita sendiri, berbicara tentang timur tanpa dipengaruhi dalam arti tertentu oleh wacana Orientalisme ini. Nah, termasuk misalnya kita saat ini membahasnya, nah, tentu kita harus merujuk pada imaji-imaji timur dan barat yang saya yakin juga memang akrab bagi kita, karena saking imaji seperti itu menjadi bagian dari budaya populer, dari pemikiran mulai dari filsafat akademis, sampai ke common sense sehari-hari, sehingga kita tidak bisa mengelak dari wacana itu. Tentu kita bisa mengkritiknya, kita bisa berusaha mensubversinya, tapi kita tidak bisa menyadakannya. sebetulnya apa ya Orientalisme ini? Kan kita dari tadi berbicara tentang bagaimana Orientalisme berkaitan dengan imajinasi orang barat tentang timur. Jadi apakah, apa kaitan imajinasi itu dengan timur yang nyata ada? Kemudian, apa, apakah itu memang hanya, hanya apa, imaji saja? Atau apa ya sebenarnya kaitannya dengan realitas? Nah, di sini Edward Said berkali-kali menekankan bahwa memang Orient itu merupakan ciptaan barat. Imaji Orient, pembedaan antara Oksiden dan Orient itu, itu ciptaan. Itu bukan sesuatu yang deskriptif, bukan sekedar mengatakan, oh ya ini kita kan mengamati sekian masyarakat, ya ini kita sekarang kita namakan Orient dan kita deskripsikan dengan cara tertentu. Bukan itu, tapi ini adalah konstruk sosial, ciptaan barat. Orient itu dengan segala karakteristik dan stereotipe yang dilekatkan padanya, dengan pembedaan yang antara dua entitas itu, itu ciptaan, itu bukan sekedar mendeskripsikan. Dan, apa, tidak ada sesuatu yang, apa ya, tetap bisa kita sebut sebagai timur, tapi ya yang nyata, yang real. Sehingga kita sekedar tinggal bilang, oh ini kan salah persepsi orang barat, sebenarnya timur adalah begini atau begitu, gitu kan. Nah, itu tidak ada, karena konsep timur itu sendiri, di konsep Orient sendiri itu ciptaan barat, gitu kan. Nah, tapi itu tidak berarti bahwa Orient, gitu kan, sebagai konstruksi barat ini, itu hanya sekedar ide, sekedar imajinasi, ya. Hanya sesuatu yang ada di lukisan-lukisan orang barat, ada di karya sastra orang barat, ada di dongeng-dongeng, tapi ya tidak punya kaitan dengan realitas, lalu ya sudah, silakan orang mengimajinasikan apa saja, gitu kan. Bukan demikian juga, gitu kan. Karena justru Orientalisme ini kan berkembang bersama dengan kolonialisme. Justru itu yang menjadi fokus utama, Said dalam bukunya, mendeskripsikan betapa dua hal, kedua hal ini tidak terpisahkan satu sama lain. Orientalisme sebagai sebuah wacana khas, wacana otoritatif orang barat tentang timur, mendefinisikan timur, membahas timur, dengan segala detailnya, itu bagian dari atau tidak terpisahkan dari kolonialisme. Jadi proses menciptakan imaji timur itu, itu bukan sekedar ya imajinasi hayalan, tapi punya implikasi yang sangat real, wujud material yang sangat real, yaitu dominasi penjajahan. Jadi dengan mendeskripsikan orang timur, menggambarkan karakteristik atau sifat orang timur yang sebagai orang malas, sebagai barbar, sebagai irasional, ini menjadi bagian dari legitimasi kolonialisme yang kemudian juga membantu penjajah dalam pekerjaannya. Juga segala pengetahuan yang dicatat tentang masyarakat yang kemudian dinamakan sebagai oriental ini, itu tentu catatan itu, penelitian-penelitian itu atau pengamatan dalam bentuk kisah perjalanan dan sebagainya, itu bisa hadir berkat kolonialisme juga. Karena kan biasanya peneliti datang bersama dengan penjajahan. Sastrawan, seniman, dan sebagainya juga bisa datang karena ada penjajahan. Dan mereka kemudian juga memproduksi sesuatu yang sudah diwarnai oleh wacana yang umum berlaku di kalangan mereka sendiri, yaitu sesama orang Eropa. Nah, kemudian mari kita lihat sekilas seperti apa sebenarnya stereotipe tentang The Orient atau Timur ini. Di sini saya mengikuti bab tentang hal itu di buku Begining Postkolonialism dari John MacLeod. Ini buku yang cukup bagus dipakai, saya rasa, sebagai pengantar karena menyampaikan inti-inti buku Edward Said yang terkenal ini dengan bahasa yang lebih sederhana daripada kita langsung membaca buku Said sendiri. Nah, jadi menurut MacLeod ini ada beberapa stereotipe yang dibahas oleh Edward Said dalam bukunya. Nah, yang pertama adalah Timur dianggap sebagai timeless. Tadi sudah saya sebut sebagai statis. Jadi, seakan-akan Timur itu begitu-begitu saja tidak berubah. Seakan-akannya timeless, tidak mengenal waktu. Jadi, dan itu justru sering ditawarkan juga sebagai semacam kelebihan. Misalnya dalam turisme. Seakan-akan seorang turis barat kalau ke negara timur atau non-barat itu berjalan-jalan ke masa lalu. Ke masyarakat yang masih tradisional, masih hidup sederhana, dan sebagainya. Jadi, seakan-akan demikian saja. Dan sering sekali sejarah negara-negara itu tidak dilihat. Jadi, seakan-akan apa yang ditemui oleh orang barat, seperti apa kondisi masyarakatnya ketika bersuntuhan dengan orang barat, diimajinasikan bahwa demikian adanya sejak dahulu kala. Jadi, seakan-akan masyarakat non-barat ini tidak mengalami perjalanan sejarah selazimnya seperti orang barat. Tapi ya, sifatnya itu tadi statis. Sehingga, ya sampai saat ini juga sering muncul imaji yang itu-itu saja tentang budaya timur. Misalnya, ya timur tengah tetap muncul imaji pasar-pasar tradisional unta di tengah padang pasir dan sebagainya. Dengan memberi kesan seakan-akan manusia tetap hidup seperti itu di sana. sedangkan apa imaji perubahan imaji kota misalnya imaji kehidupan modern gitu kadang menjadi terlupakan di situ. Nah, yang kedua stereotip kedua timur dipandang yang tadi bukan hanya sebagai statis tapi juga sebagai unik aneh gitu kan. Jadi, bukan sekedar berbeda tapi lebih dari itu ya, ganjil abnormal apa ya, aneh bizar gitu kan. Jadi, ya seperti misalnya di gambar ini gitu ya, punya ritual yang menyeramkan makanan yang aneh apa perilaku seksual yang antara menarik dan menjijikan misalnya hal-hal seperti itu yang sering muncul. Nah, kemudian ada kaitannya juga dengan wacana kolonya lain yang sudah kita bahas yaitu rasisme jadi orientalisme ini juga membuat asumsi tentang ras jadi dalam mendeskripsikan manusia yang disebut oriental ini umumnya juga muncul stereotipe stereotipe ras yaitu penggambaran tentang manusia timur dengan mengasumsikan bahwa sifat-sifat tertentu itu sudah bawaan ras tertentu di apa misalnya ya orang Arab tuh kasar mudah marah orang India ataupun orang Melayu dianggap malas dan sebagainya jadi ada stereotipe stereotipe khas tertentu tentang ras dan itu juga menjadi bagian dari deskripsi deskripsi para orientalis tentang budaya masing-masing nah kemudian orientalisme ini juga sering sekali membuat asumsi tentang gender jadi sering sekali ada stereotipe tertentu tentang sifat laki-laki dan perempuan timur atau oriental dan sering sekali justru disitu imaji gendernya atau perilaku gendernya digambarkan sebagai berbeda dengan yang di barat atau berkebalikan dengan yang di barat misalnya laki-lakinya sering digambarkan sebagai persifat feminin atau keperempuan-perempuanan itu apa sering misalnya untuk Indonesia itu juga sering berlaku jadi melihat misalnya tubuh laki-laki Jawa atau Bali yang lebih halus atau misalnya penari yang dianggap sebagai gerakannya seakan-akan feminin dari perspektif orang Eropa sikap yang halus tidak eksplisit dalam mengungkapkan diri dan sebagainya itu juga dianggap sebagai kurang maskulin jadi sering sekali ada imaji semacam itu nah kemudian perempuan sering dieksotisasi digambarkan sangat sensual dan justru dibayangkan aktif atau agresif secara seksual paling tidak di masa lalu sekarang kadang-kadang imaji ini agak berbalik yaitu di masa kini perempuan barat yang kemudian sering digambarkan sebagai lebih teremansipasi kemudian perempuan timur sering digambarkan sebagai tertutup berpakaian pakaiannya lebih tertutup apa tidak perani aktif atau agresif secara seksual jadi ini agak berbalik di masa kini karena memang nilai yang berlaku di barat yang berbalik nah tapi imaji tadi juga tetap ada imaji perempuan timur yang sensual yang agresif itu juga tetap hadir nah jadi dari situ kita bisa melihat peran gender itu sering digambarkan sebagai melanggar apa yang dianggap normal bagi orang Eropa jadi laki-lakinya digambarkan kurang jantan perempuannya digambarkan terlalu aktif terlalu menggoda atau di masa kini justru terlalu tertudup atau tertindas yang digambar ini kita melihat ada ini film salah satu film terkenal tentang pulau Bali yang menggambarkan penari-penari laki-laki yang mungkin bukan feminin tapi tetap membawa imaji gender yang bagi orang Eropa tidak wajar yaitu laki-laki sebagai penari dengan gerakan yang halus dan tubuh yang hampir telanjang seperti ini nah kemudian masih berkaitan dengan gender tapi sedikit berbeda secara keseluruhan juga hubungan antara timur dan barat itu sering dibayangkan seperti hubungan antara perempuan dan laki-laki jadi timur dibayangkan pasif eksotis misterius menggoda sedangkan barat itu sebagai pihak yang aktif yang rasional yang dominan yang heroik nah sehingga kesannya seperti sebuah relasi gender dimana barat itu berhasrat pada timur sebagai sosok feminin sosok perempuan kemudian mengeksplorasinya dan menundukannya nah ini sangat sering juga tercermin misalnya kadang itu cukup eksplisit ya misalnya dalam karya sastra dimana negeri orient tertentu dalam tanda kutip itu disebut sebab memang digambarkan sebagai sosok perempuan atau misalnya muncul istilah seperti tanah apa tanah yang dianggap masih perawan yang kemudian seperti perlu di dikuasai di apa didundukkan oleh orang barat jadi imaji yang gender semacam itu sering muncul dalam deskripsi hubungan timur barat ini nah kemudian stereotipe ke-6 yang disebutkan oleh MacLeod dengan merujuk pada Edward Said yaitu orang timur dianggap sebagai bermoral rendah jadi digambarkan cenderung sangat negatif ini lebih-lebih di perlaku untuk orang timur tengah memang yang difokuskan oleh Edward Said jadi orang timur dianggap memiliki sekian banyak sifat negatif seperti pengecut malas tidak bisa dipercaya mudah melakukan kekerasan hasratnya nafsunya itu tidak terkendali jadi ya apa sifat-sifat negatif ini sangat sering dimunculkan dalam Imaji misalnya pada saat ini penggambaran tentang Islam di dunia barat itu sangat sering masih muncul seperti apa Imaji teroris gitu kan Muslim yang teroris yang apa sangat cenderung pada kekerasan yang apa sering juga dalam hal dalam apa kaitan dengan itu gitu kan kemudian digambarkan hasrat yang tidak terkendali misalnya terhadap seks perempuan poligami kemudian dimaknai dalam konteks itu gitu kan misalnya kemudian ya tentu tidak bisa dipercaya bagi orang barat gitu kan jadi itu masih sering sangat sering direproduksi Imaji Imaji seperti itu ada buku lain yang dikirim ditulis oleh Edward Said setelah Orientalism yang secara khusus mengeksplorasi Imaji Islam di di media masa di masa kini atau masa ketika Edward Said menulis jadi bukan di masa lalu masa kolonial tapi lebih kepada yang kontemporer judulnya covering Islam dimana Edward Said juga lebih mengeksplorasi hal itu jadi kelanjutan Orientalisme sampai saat ini dan saya rasa ya buku itu tetap sangat relevan sampai saat ini karena justru sesudahnya setelah buku itu ditulis stereotipe tentang Islam semakin menjadi-jadi apalagi sejak 11 September jadi itu masih terus-menerus direproduksi Imaji yang sama ini nah dan dengan alasan orang timur ini dianggap memiliki sekian sifat buruk yang tentu ya tadi harus dikaitkan juga ini berkaitan dengan konsep ras tadi jadi sifat buruk itu juga sebagai sesuatu yang memang sudah bawaan bukan sesuatu yang sekedar lahir dari situasi tertentu nah sehingga dari situ dianggap bahwa orang timur memang perlu dibimbing atau diperadabkan oleh orang barat karena memiliki sifat-sifat yang akan merusak merugikan dirinya sendiri kalau dibiarkan konon demikian nah jadi itu tadi stereotipe-stereotipenya secara sekilas itu dibahas Edward Said dengan membicarakan sekian banyak penggambaran dan teks yang diteliti memang sangat beragam mulai dari karya sastra tulisan para akademisi orientalis yang apa kalau kita melihat sekilas mungkin kesannya seakan-akannya deskripsi yang akademis objektif saja tapi kalau dilihat secara lebih mendalam memang bisa dideteksi kejendrongan tadi untuk membedakan timur-barat dan kemudian menimbul menghadirkan karakteristik-karakteristik tertentu sebagai khas timur nah disitu unsur yang memang penting adalah relasi kuasanya berkaitan dengan pengetahuan di orientalisme ini memposisikan orient timur itu sebagai objek pengetahuan barat jadi ini sebuah hubungan yang searah sebaliknya tidak berlaku jadi barat tidak menjadi objek pengetahuan ada objek penelitian timur tapi niat timur yang menjadi objek yang layak dan perlu diamati oleh orang barat nah jadi konsepnya gitu asumsinya adalah seakan-akan orang timur ini tidak mungkin memahami budayanya sendiri sifatnya sendiri tapi perlu diamati oleh orang barat dan kemudian budayanya dideskripsikan diteliti secara ilmiah rasional oleh orang barat nah ini pelanjut sebetulnya saya rasa sampai saat ini dalam struktur dunia akademis secara internasional jadi sampai saat ini kita bisa mengamati struktur global semacam itu dimana umumnya peneliti barat yang datang ke timur untuk meneliti jauh lebih jarang peneliti dari negara-negara non-barat datang ke barat untuk meneliti barat kalau ke barat biasanya untuk meneliti timur sendiri jadi bukan untuk meneliti meneliti orang barat membahas orang barat jadi pandangannya tetap seperti itu secara institusional juga tetap didukung seperti itu misalnya lembaga-lembaga yang ada lembaga akademis yang ada mendukung itu funding piasiswa yang tersediri tersedia dan sebagainya misalnya di universitas saya dulu ada sekian jurusan tentang berbagai budaya di seluruh dunia jadi memang tetap ada ada kemungkinan gitu kan kalau kita hidup atau menjadi warga sebuah negara di barat selalu tersedia kesempatan untuk mempelajari hampir semua budaya di seluruh dunia ini dan secara institusional ini ini terdukung sedangkan di negara-negara non-barat seperti misalnya di Indonesia umumnya jurusan yang tersedia itu lebih kepada penelitian tentang diri sendiri kemudian tentang negara barat serta negara-negara lain budaya-budaya lain yang mungkin dianggap sebagai penting dalam ranah global tapi misalnya apakah di kampus-kampus di Indonesia orang bisa mempelajari budaya-budaya Afrika misalnya atau budaya-budaya Amerika Selatan kan secara institusional sulit tidak tersedia nah jadi memang tetap strukturnya seperti di masa lalu itu barat mempelajari seluruh dunia sedangkan negara-negara yang lain tidak melakukan hal yang sama baik itu akhir dari presentasi saya mari kita diskusikan lebih lanjut dalam pertemuan Zoom nanti terima kasih terima kasih